Tidak layak sekali, dikarenakan apa? Di sini itu kalau ada rendeng, tidak kebanjiran, ada kemarau, tidak kekurangan air, dikarenakan iregasi teknis. 23 heitar, kalau wilayah Karageneng kan berarti 150 heitar, itu khususnya lahan sawah, yang per tahun panannya kan 3 kali. Itu karena depitnya air itu kan memang maksimal, tidak bisa kekurangan, karena ini memang saya depitnya air, saya airkan sedikit, karena masih musim panen. Jadi kalau musim panen, memang pintu itu saya turunkan. Karena yang panen itu petani jangan sampai kerepotan. Dan nanti setelah ada penggarapan, petani khususnya, saya tambah lagi naikkan pintu, biar air bisa meluap, bisa dibagi seluruh, di mana tempat akan dikelola oleh petani. Sampai ketika tidak bubar, jadi kere lagi orang bagar sini itu akan kerja di mana. Jadi PLTU dibangun tersebut kan tidak hanya butuh lahan darat saja Itu juga membutuhkan lahan lautan dan itu adalah bagian daripada wilayah tangkap nelayan Saat ini padahal di daerah yang akan dibuat PLTU Ikannya kan pasti nanti yang ada gak mungkin mendekat gitu ya Jadi kita mau makan apa mas? Sementara satu kan penghasilan suami saya kan nelayan Nelayan kita makan kan otomatis ada hasilnya nelayan sih ya Jadi ya apa yang mau kita makan gitu kalau gak ada penghasilan Kami tidak ingin diganggu dengan adanya PLTU Bagi orang yang berpendidikan mungkin lahan pekerjaan yang sangat menguntungkan Tapi bagi kami sangat merugikan Padahal saya juga ijazah saya Dua kali seribu megawatt ini juga sama Akan dialirkan ke seluruh pelosok di Jawa dan di Bali Apa yang akan kita lihat sama seperti tadi yang saya sampaikan Dan anak-anak bisa belajar sehingga pintar Nelayan bisa membeli freezer dan bisa mendapatkan alien restrik Toko-toko kecil di desa malam hari bisa hidup dan bisa berjualan Juga usaha di kampung-kampung semuanya bisa jalan Usaha semikro, usaha kecil semuanya Dan juga industri besar yang membutuhkan listrik juga bisa berjalan Hotel-hotel yang dibangun juga mendapatkan alien restrik Karena apa? Setiap saya ke kabupaten Setiap saya ke provinsi Di daerah manapun Terutama di luar Jawa Selalu keluarnya hanya satu Pak listriknya biar pet Setelah ini proyek mana lagi Pak? Setelah proyek ini Proyek-proyek yang bermasalah semuanya Yang empat tahun pernah saya Kita berikan target untuk segera diselesaikan Karena memang tidaknya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Satu-satu kita selesaikan Karena yang urgent